Oke, silakan dimana. Nah, ada pun untuk acara yang pertama itu adalah sambutan atau apa ya, bukan sambutan ya, tapi mungkin pengantar dari pengusung acara nih, atau perwakilan dari Panitia, mungkin saya tidak harus memperkenalkan diri lagi ya, karena sebagian besar di sini, pesertanya itu dari Geografi 2010 itu sendiri. Baik, langsung saja, Bang Riki, waktu dan tepat dipersilahkan untuk menyampaikan pengantar sebelum nanti lanjut ke materi oleh Bang Diri dan Bang Dias. Monggo, Bang Riki. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bang Riki, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita berkumpul bareng-bareng dalam, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dimanapun itu, di bumi sini, kita semuanya Alhamdulillah diberikan keselamatan sampai hari ini dan bisa berkumpul. Apa ya, event Zoom ini yang sebenarnya serius tapi santai lah, yang diinisiasi sama teman-teman 2010, yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan, sedikit pengetahuan buat teman-teman semuanya yang bergabung dan juga mudah-mudahan bisa dikabarkan lah kepada halayak yang lebih luas gitu. Jadi pengantar dari saya, di Indonesia ini banyak yang skip-skip gitu ya, segala hal misalnya tentang literasi lah yang paling umum, yang literasi digital, literasi finansial, literasi soal bencana yang kayak gini gitu ya, salah satunya. Jadi orang-orang lebih banyak berkomentar gitu dibandingkan mengkaji, dibandingkan membaca, dibandingkan mengkritisi gitu ya, apa-apa misalnya di sosmed gitu ya. Ada kemungkinan A, ada kemungkinan B, ada sesar ini, ada yang ini bergerak lagi gitu ya. Jadi respon yang didapatkan dari netizen itu malah, oh jangan nakut-nakutin, ah ini mah udah takdir aja, bla 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 gitu ya. Tapi mereka nggak berupaya untuk mengkritisi itu gitu ya, kenapa ini bisa terjadi, dari mana awalnya gitu ya, kemana saya harus mencari berita gitu ya. Sehingga dari situ kita punya pemahaman yang jelas, yang lekap bahwa bencana ini tuh ada di sekitar kita, tidak bisa dihindarkan, berarti kita harus belajar untuk bisa memitigasinya sejak awal gitu ya. Sejak dari kita mengenali lingkungan sekitar gitu ya, mengenali apa yang menjadi resiko, terus ketika ada bencananya, gimana kita harus bersikap gitu ya, apakah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya dalam bencana itu. Jadi jangan skip-skip, kita harus bisa mengkaji, mengkritisi, kita harus bisa belajar dari situ, bukan hanya menerima takdir itu, diam aja gitu. Tapi dengan menerima takdir yang kita harus berusaha sekuatan naga untuk bisa tahu dan untuk bisa mendapatkan takdir yang sebaik-baiknya gitu. Jadi mungkin kalau dari saya supaya nanti kita bisa dapetin ilmu yang lebih jelas dan lengkap dari teman-teman yang memang mengkaji ilmu ini secara khusus gitu ya. Karena saya sudah beres di Sarjan E1, terus malah-malah melintangnya di pekerjaan yang lain gitu ya, yang non-kerja beratian. Jadi selamat mengkaji, selamat berdiskusi di sore hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan info yang bermanfaat dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Riki atas pengantarnya. Mungkin tidak berlama-lama lagi, Bapak-Ibu sekalian tadi langsung saja kita lanjut ke diskusi ilmiah saja ya, biar tidak terlalu lama nanti waktunya. Ini akan disampaikan oleh Pak Dery ya. Materinya itu berkenaan dengan fenomena sesarci mandiri di sini ya. Fenomena sesarci mandiri dan membangun kesiagaan masyarakat di Cianjur itu sendiri. Moga Pak Dery waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh di share screen. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga organizer ya ini ya, organizing committee nih, Pak Riki gitu ya. Sudah memberikan ide dan juga ibaratnya itu tindak lanjut gitu ya dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Sekali lagi mungkin tujuan daripada kegiatan ini sebetulnya untuk membangun literasi dan juga kesadaran atau awareness ya terkait dengan kebencanaan. Karena kebencanaan itu sendiri Bapak Ibu merupakan sebuah peristiwa yang memang ya istilahnya itu tiap kali itu akan terus berlanjut gitu ya. Akan terus ada gitu ya, ada periode ulangnya. Jadi manusia yang terbaik itu adalah manusia yang belajar dari sebuah peristiwa gitu ya yang terjadi sebelumnya. Akan sangat dalam tanda petik bodoh gitu ya apabila kita tidak bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Oleh karena itu izinkan saya disini memamparkan terkait dengan disebut kajian bukan disebut tulisan mungkin lebih ke arah tulisan gitu ya. Lebih ke arah apa pengalaman atau apa ilmu yang bisa saya sharing untuk sore kali ini. Tanpa berlama-lama mungkin izinkan saya Bapak Ibu untuk bisa sharing materi hari ini. Kemudian kalau boleh disclaimer dari awal gitu ya bahwa sebetulnya saya bukan ahli juga gitu ya di bidang kebencanaan ini. Karena ini hanya sebatas apa istilahnya itu hanya sebatas sharing pengalaman saja. Seperti itulah kurang lebih. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan insya Allah saya bisa menjawab sesuai dengan kapasitas yang bisa saya. Saya jawab seperti itu. Nah langsung saja mungkin terkait dengan judul daripada apa yang Pak Refi kemarin hubungi gitu ya. Saya langsung dihubungi oleh Pak Beliau bahwa Pak Dery bisa gak untuk memberikan sebuah informasi atau ilmu terkait dengan fenomena sesar cimandiri gitu ya. khususnya untuk membangun budaya kesiap siagaan masyarakat sekitarnya dengan pelajaran kejadian bencana gempa bumi di Cianyur kemarin-kemarin. Jadi saya ambil judul ini sekali lagi disclaimer-nya bahwa terkait dengan sesar cimandiri sebetulnya banyak tulisan-tulisan gitu ya terkait dengan sesar cimandiri yang sudah ada di dalam jurnal-jurnalnya. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang bisa saya ketahui dan kira-kira apa strategi plan ya terkait dengan kesiap siagaan masyarakat di sekitarnya. Baik langsung saja untuk outline daripada paparan saya sendiri sebetulnya ada empat Bapak Ibu ya terkait dengan yang pertama data historis kebencanaan di Indonesia secara generalis kemudian nanti akan didetailkan menjadi data atau kejadian bencana yang kemarin ada di Cianyur yang menurut sebagian para ahli disebutkan bahwa salah satu penyebabnya itu karena adanya faktor daripada si sesar cimandiri tersebut. Meskipun ada dari pakar dari ITB menyebutkan bahwa sebetulnya untuk kejadian di Cianyur kemarin itu ada sumber-sumber kegempaan yang mungkin perlu untuk dipetakan kembali gitu ya di dalam buku Pusgen atau Pusat Gempa Nasional yang revisi tahun 2021 kalau tidak salah. Kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan konsep kebencanaan itu sendiri. Ini untuk pengantar secara umum gitu ya bahwa banyak sekali mungkin ada mispersepsi terkait dengan konsep kebencanaan gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan bencana, apa yang disebut dengan resiko bencana, kemudian apa yang disebut dengan kapasitas. Karena kalau misalkan kita cermati Bapak Ibu seringkali masyarakat itu beranggapan bahwa bencana gempa bumi itu membunuh gitu ya. Padahal kalau misalkan kita lihat konsepnya gempa bumi itu tidak pernah membunuh. Yang membunuh itu adalah infrastruktur atau bangunan yang memang tidak tangguh terhadap gempa. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan konsep ketangguhan atau resiliensi. Nah ini bagaimana terkait dengan strategik plan kita untuk bisa merespons gitu ya terkait dengan bencana yang ada di sekitar kita. Nah kemudian yang terakhir ini izin Bapak Ibu ya saya memaparkan terkait dengan hasil pekerjaan kami di Direktorat SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Karena saya melihat di sini background daripada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kali ini adalah pendidik gitu ya atau guru. Sehingga bagaimana mewujudkan sebuah Satuan Pendidikan, artinya Satuan Pendidikan itu berarti sudah termuat di dalamnya kurikulum juga untuk mewujudkan sekolah yang aman bencana. Kurang lebih itu outline kita untuk diskusi kita hari ini gitu ya. Langsung saja mungkin Bapak Ibu ya kita langsung ke data historis kebencanaan Indonesia. Jadi data ini saya ambil cut off sebetulnya dari tahun 2021 jadi mohon maaf jika tahun 2021 serta 2022nya tidak sempat ke record gitu ya. Akan tetapi sebetulnya ini secara generalis juga sudah kita bisa lihat gitu ya bahwa terkait dengan kejadian bencana di Indonesia semenjak data ini terkumpul di BNPB dari tahun 1815 sampai 2020. Kita bisa melihat secara frekuensi dan juga korban jiwa gitu ya. Kalau kita bikin dua klaster saja gitu ya antara bencana meteorologi atau hidromet lah ibaratnya ya dengan bencana geologis maka akan terlihat kentara bedanya gitu ya. Kalau misalkan dari segi hidrometeorologis secara frekuensi mereka banyak seringkali melanda wilayah Indonesia. Tapi dari jumlah korban jiwa jika dibandingkan dengan yang geologis itu lebih kecil gitu ya. Bencana geologis secara frekuensi dia kecil akan tetapi kalau dilihat dari jumlah korban jiwa seringkali menimbulkan korban yang begitu besar atau masif gitu ya. Nah uniknya wilayah Indonesia ini segala jenis bencana itu hadir gitu ya ada di dekat kita. Jadi seringkali gitu ya di dalam forum-forum ilmiah atau forum-forum diskusi dikenal bahwa Indonesia ini adalah supermarket gitu ya. Ibaratnya mau bencana apa ada gitu ya. Tapi konotasi daripada supermarket menurut saya sendiri agak sedikit negatif gitu ya. Mungkin lebih enaknya jika kita notasikan bahwa Indonesia ini sebagai laboratorium bencana gitu ya. Jadi artinya kalau laboratorium bencana itu bermakna kejadian bencana bisa kita pelajari dan bisa kita tindak lanjuti gitu ya strateginya apa kedepannya. Jadi apa yang menjadi tekanan daripada grafik ini Pak Dery? Jadi secara gamblang gitu ya secara detail kita bisa menyimpulkan bahwa meski secara frekuensi sangat kecil gitu ya namun sumbangsi dari masing-masing bencana ini sebetulnya ya jika kita sumari gitu ya jika kita jumlahkan semuanya ya besar juga gitu ya korban jiwa yang dapat terdampak oleh bencana itu sendiri. Nah kemudian kita melipir nih sedikit gitu ya dengan kejadian gempa bumi yang ada di Cianjur kemarin ya pada tanggal 21 November 2022. Jadi ini video saya ambil dari Pak Dr. Zulfa Keriza ya dari ITB. Jadi kalau misalkan kita lihat secara vokal mekanisme daripada gempanya itu sendiri memang gempa ini dikuatkan gitu ya dengan pernyataan dari Pak Daryono dari BMKG. Jadi gempa ini kalau kita lihat daripada jenisnya memang memiliki mekanismenya itu sesar geser mengiri atau sesar sinistral gitu ya atau left lateral strike slip. Ada yang deep slip ada yang strike slip tapi untuk yang kasus Cianjur kemarin ini adalah strike slip atau sesar geser bukan sesar naik atau sesar turun ya. Kalau misalkan yang terjadi tsunami yang beberapa kejadian gitu ya itu kebanyakannya dikarenakan karena deep slip. Sedangkan ini adalah strike slip. Kemudian jika kita lihat epicenter daripada gempanya itu sendiri memang ini mungkin nanti sembari di cross check dengan apa data di lapangan gitu ya dengan Bu Hilda. Ini berdasarkan data dari Pak Daryono disebutkan bahwa tepatnya di Kecamatan Cugenang katanya ya di Kabupaten Cianjur dengan hipocenternya itu 11 km. Kalau misalkan kita lihat katanya ya bahwa jenis gempanya sendiri ini masuk ke dalam shallow crystal earthquake atau gempa dangkal sehingga meskipun secara magnitude kecil akan tetapi dampak yang dirasakan oleh permukaannya itu gitu ya. Seperti permukaan buminya yang mana banyak ditemgali oleh penduduk ya itu sangat dirasakan masif gitu ya. Nah kemudian jika kita lihat Bapak Ibu memang dilihat epicenternya itu tidak berjauhan dengan sesar Cimandiri gitu ya. Jadi di sebelah kanan bawah gitu ya kalau misalkan kita lihat segmen daripada zona sesar Cimandiri atau ZSC memang berdekatan dengan lokasi daripada epicenter yang ada di Cianjur. Nah apakah ini ada korelasi antara zona sesar Cimandiri dengan apa yang terjadi di Cianjur? Kalau ditanya seperti itu memang itu bukan kewenangan saya gitu ya. Ini lebih ke arah geofisika yang mungkin bisa menjawabnya. Akan tetapi kalau misalkan kita lihat dari kedekatan kemungkinan gitu ya kemungkinan ini bisa memberi pengaruh atau dipengaruhi oleh sesar Cimandiri. Nah yang menarik di sini sebetulnya adalah bagaimana kalau kita lihat sesar Cimandiri ini kan sebetulnya memanjang ya dari arah Pelabuhan Ratu. Sebetulnya ya kemudian masuk ke Sukabumi, kemudian ke Raja Mandala, kemudian nanti akan ke wilayah Lembang gitu ya. Yang menarik di sini jika kita overlaykan dengan data kependudukan di sebelah kanan atas gitu ya. Kita melihat bahwa beberapa lokus-lokus wilayah yang menjadi pusat kegiatan gitu ya. Itu sangat berdekatan dengan wilayah-wilayah zona kegempaan. Nah ini dikhawatirkan, dikhawatirkan ke depannya adalah dapat meningkatkan risiko bencana di kemudian hari. Apalagi dengan isu-isu urbanisasi perkotaan yang mana semakin hari gitu ya, jumlah penduduk wilayah perkotaan itu semakin banyak gitu ya. Nah itu yang akan menimbulkan istilahnya itu risiko yang semakin tinggi di masa depan. Nah kemudian terkait dengan data cut off terakhir kemarin pukul 16.15 dari BNPB disebutkan bahwa terdapat kurang lebih gitu ya 310 korban jiwa yang meninggal dunia. Kita turut berduka cita gitu ya dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang dicianjur. Namun sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu bahwa sebetulnya gempa bumi tidak langsung ya sekali lagi tidak secara langsung menimbulkan korban jiwa. Tetapi korban jiwa ini disebabkan karena faktor turunan ya atau kolateral hazard baik itu dari segi runtuhnya bangunan atau infrastruktur. Atau juga bencana turunan lain seperti longsor. Seperti kalau di berita-berita kemarin kita diperlihatkan gitu ya bagaimana longsor yang terjadi itu diakibatkan karena getaran-getaran gempaannya. Kemudian jika kita lihat daripada kerugian material memang yang paling banyak secara fisik gitu ya infrastruktur kemudian rumah gitu ya dan lain fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum banyak yang terdampak oleh karena itu sebetulnya pertanyaannya menjadi lantas apa yang harus kita lakukan gitu ya. Di kemudian hari agar risiko ini bisa kita tekan gitu ya minimal rendah lah. Nanti akan saya coba ceritakan gitu ya kurang lebih pengetahuan apa yang bisa saya share terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana. Nah ini beberapa kolase-kolase daripada dampak gempa bumi Cianjur saya ambil dari beberapa sumber ya. Salah satunya dari Uters dan juga dari BBC dan CNN kemarin. Jadi jika kita lihat secara masif Bapak Ibu ya kita lihat bahwa banyak bangunan yang langsung hoboh begitu saja terkait dengan dampak daripada gempa bumi ini. Hal ini menjadikan bahwa atau menjadikan pertanyaan kepada kita gitu ya bahwa apakah rumah yang kita tinggal ini benar-benar aman gitu ya. Atau mungkin malah menjadi kerentanan gitu ya. Jadi kita tinggal di wilayah yang rentan gitu sebetulnya. Nah ini yang perlu kita evaluasi ya dari diri sendiri. Kalau misalkan kita lihat juga berdasarkan data mungkin nanti Bu Hilda bisa mengkonfirmasi juga bahwa korban selain yang meninggal juga kan tadi ada yang luka-luka gitu ya. Nah sebagian besarnya pun itu terjadi di wilayah lingkungan sekolah gitu. Nah ini yang ibaratnya itu menjadi miris gitu ya. Nah kita sebagai pendidik tapi istilahnya kita belum bisa memastikan bahwa sekolah kita itu aman gitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan di sekolah. Nah ini yang mungkin nanti akan saya ceritakan gitu ya. Seperti apa sebetulnya strategi-strategi yang bisa kita lakukan di sekolah. Tingkatannya tingkatan satuan pendidikan. Nah kemudian yang kedua. Saya akan mencoba gitu ya menjabarkan bagaimana konsep kebencanaan gitu ya. Saya takut gitu ya takutnya ada beberapa mispersepsi yang ada di wilayah masyarakat gitu ya. Sehingga tidak ada lagi informasi-informasi yang hoax atau mungkin informasi yang mispersepsi terkait dengan kebencanaan. Jadi berdasarkan UNDRR Bapak Ibu ya atau badan PBB yang khusus untuk menangani isu pengurangan risiko bencana. Bahwa risiko bencana itu sendiri merupakan kesatuan fungsi ya. Daripada ancaman kemudian kerentanan serta kapasitas. Nah sebetulnya rumus risiko bencana ini tidak semuanya harus dikali dan dibagi. Hal ini bisa dengan metode-metode penambahan dan juga pengurangan. Atau istilahnya metode kuasi kalau misalkan di dunia kebencanaan itu. Jadi sangat ibaratnya itu melihat dulu konteks wilayahnya gitu ya. Namun yang pengen saya garis bawahi gitu ya terkait dengan penjabaran konsep kebencanaan ini adalah bahwa risiko bencana itu merupakan satu kesatuan gitu ya. Tidak hanya dari aspek ancaman saja tapi juga dengan kerentanan dan juga kapasitas. Nah di setiap permukaan bumi Bapak Ibu kita harus pahami bahwa mau seaman apapun itu pasti akan ada potensi bencana atau potensi ancaman bencana gitu ya. Kalau misalkan kita cermati gitu ya atau kita dapatkan informasi pada waktu kita masih duduk di sekolah gitu ya. Baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun SMA. Seringkali guru-guru khususnya IPS atau geografi menyebutkan bahwa pulau Kalimantan adalah pulau yang paling aman gitu ya. Saya bisa sedikit koreksi sedikit kalimat di sini bahwa Kalimantan pun itu terdampak oleh bencana. Meskipun secara geologis rendah tapi dengan bencana yang lain itu pasti ada gitu ya. Baik itu kebakaran asap atau kebakaran hutan dan lahan, kemudian banjir gitu ya. Kemudian ada puting beliung dan lain sebagainya. Artinya di setiap permukaan bumi itu akan selalu akan ada ancaman bencana. Artinya apa? Artinya ancaman bencana ini sifatnya given akan selalu ada gitu ya. Nah kemudian yang kedua di sini adalah faktor kerentanan itu sendiri. Yang mana kerentanan ini diartikan secara kasar gini ya. Secara kasar adalah sebuah faktor yang dapat meningkatkan dan juga dapat memperparah gitu ya. Ketika ancaman ini datang gitu ya. Contoh misalkan kepadatan penduduk gitu ya. Atau misalkan di sana ada penduduk yang berusia lanjut gitu ya. Nah itu merupakan salah satu unsur-unsur kerentanan. Kalau misalkan kita lihatnya kerentanannya sosial gitu ya. Selain daripada kerentanan fisik dan juga kerentanan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah dari segi kapasitas atau kemampuan kita dapat meredam si ancaman tersebut. Apakah kita punya kemampuan atau tidak gitu ya. Kalau misalkan kemampuan kita itu masih rendah, maka otomatis gitu ya. Jika ancaman tinggi, kerentanan tinggi, dan kapasitas rendah, maka akan berpotensi meningkatkan risiko bencana gitu ya. Sebaliknya, meskipun ancaman ini sifatnya given gitu ya. Kemudian kerentanan tinggi, tapi kapasitas kita tinggi, istilahnya pembaginya tinggi. Maka minimal risiko bencana di sebuah wilayah tersebut dapat menjadi rendah gitu ya. Nah oleh karena itu bagaimana strategi kita untuk bisa menurunkan minimal ya. Atau memperrendah daripada risiko bencana. Yaitu dengan cara upaya PRB atau pengurangan risiko bencana. Nah strateginya bisa memperkecil ancaman kawasan. Artinya hazard itu meskipun sifatnya given, tapi bisa dikurangi. Dengan cara apa? Adanya mitigasi struktural gitu ya. Membangun parafet misalnya, atau groins dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh daripada upaya-upaya PRB. Kemudian yang kedua adalah dengan mengurangi kerentanan kawasan gitu ya. Bagaimana kita bisa istilahnya mengidentifikasi mana saja dari keluarga kita yang memang masuk ke dalam usia lanjut atau mungkin yang masih kanak-kanak. Sehingga pada waktu evakuasi misalkannya, kita bisa lebih cepat untuk keluar rumah. Nah misalnya seperti itu. Atau dengan pemetaan-pemetaan penduduk-penduduk terpapar. Itu juga bisa menjadikan strategi di dalam mengurangi kerentanan kawasan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas. Nah terkait dengan kapasitas ini memang kalau di dalam siklus manajemen bencana mungkin masuknya ke kuadran 2, kuadran 3. Eh mohon maaf, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Bagaimana awarenessnya ditingkatkan, bagaimana terkait dengan preparednessnya ditingkatkan. Nah itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam oleh bencana. Nah selanjutnya adalah terkait dengan ketangguhan bencana. Ketangguhan bencana ini artinya adalah saya ini mengambil dari bahan paparan dari salah satu sensei di Jepang gitu ya. Karena materinya terkait dengan kesiap siagaan bencana. Kalau misalkan kita sedikit, ini kita santai saja tidak usah serius gitu ya. Kita sedikit melihat gitu ya dari salah satu film Hollywood yang terkenal yaitu Titanic gitu ya. Kita mungkin bisa mengambil hikmah gitu ya. Atau pelajaran bagaimana upaya kesiap siagaan bencana itu sendiri gitu ya. Nah karena disini ada pertanyaan gitu ya. Nah pertanyaannya itu adalah what saved the life of rose while drifting gitu ya. Jadi apa yang sebetulnya menyelamatkan si rose ini pada waktu dia mengambang di lautan gitu ya. Mungkin disini dari bapak ibu sudah tahu gitu ya. Kira-kira apa ya yang menyelamatkan si rose ini ketika dia apa namanya itu masih terapung gitu ya di lautan. Sehingga nantinya diselamatkan oleh petugas si Titanic ini yang menjadi alat penyelamatnya itu adalah peluit gitu ya. Artinya apa? Artinya peluit itu akan berguna pada waktu memang dia dipersiapkan gitu ya. Oleh karena itu segala sesuatu yang sifatnya sebetulnya sederhana apabila kita siapkan dengan matang pada waktu terjadi bencana gitu ya. Dan juga kita berpikir dengan matang kira-kira apa yang harus dilakukan. Maka hal yang sederhana tadi itu dapat menyelamatkan bahkan ke nyawa kita sendiri gitu ya. Jadi artinya kita ambil dulu sifatnya yang masih tradisional action gitu ya. Yang masih local action tapi dampak yang dirasakannya itu masif gitu ya. Nah ini yang menjadi catatan penting di dalam kesiap-siagaan gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat unsur-unsur kesiap-siagaan terkait dengan kebencanaan atau di wilayah yang rawan bencana. Salah satunya adalah signage ya atau rambu-rambu gitu ya terkait dengan kebencanaan. Miris ketika saya pada waktu membuat tesis dulu di Bali. Saya bertanya kepada masyarakat lokal dan juga turis pada waktu itu. Ketika saya bertanya apakah Anda kenal dengan signage evakuasi tsunami gitu ya. Tapi saya nggak langsung evakuasi tsunami gitu ya. Jadi apakah Anda mengetahui signage ini? Sebagian besar mereka bertanya, sebagian besar mereka menjawab ini adalah signage untuk pergi berselancar gitu. Dari itu saja udah mispersepsi gitu ya. Sehingga awareness kita dirasa kurang gitu ya terkait dengan isu-isu kebencanaan. Nah disini pun kita mencoba gitu ya terkait dengan signage. Nah menurut Bapak Ibu yang ada disini kira-kira lambang signage mana yang memiliki makna dilarang gitu ya. Saya mencoba misalkan ke Bung Riki misalkan ke Kang Riki silahkan Kang Riki. Kalau misalkan di antara A dan B ini menurut Kang Riki nih yang memiliki makna dilarang yang mana nih? Ini sebagai ini aja gitu ya. Sebagai tes gitu ya tes awal. Yang B ya? Yang B. Oke, oke. Kita coba ya apakah betul yang B? Ternyata, nah di Jepang sendiri nih ya, di Kagawa University sendiri ini memiliki dua lambang yang berbeda. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jadi yang mana yang benar gitu ya. Jadi secara konseptual, bahkan ini tuh ada di satu kolom yang sama tapi di dua tempat yang berbeda. Tapi kok lambangnya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jadi yang mana yang benar? Sebetulnya ini gitu ya. Jadi kita melihatnya dari kata no. Tidak boleh gitu ya. Ketika no ini kita overlay, kemudian kita potong, maka yang betul itu adalah lambang yang A gitu ya. Jadi artinya yang ke kanan gitu ya. Diagonalnya. Nah ini menandakan bahwa awareness kita terkait dengan simbol-simbol sederhana ini masih perlu untuk ditingkatkan. Nah artinya mempelajari simbol note tadi sebetulnya membantu kita di dalam proses understanding. Memahami dan akan tersimpan lama di dalam ingatan. Karena biasanya gambar itu seringkali menyimpan seribu kata gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah hal ini sama halnya dengan isu di dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan juga mitigasi bencana masyarakat. Jadi pada waktu menghadapi atau terdampak bencana, mau tidak mau ya, kita itu dituntut memiliki pengetahuan secara individu. Kita nampaknya sedikit mustahil berbicara masyarakat gitu ya. Judulnya itu terlalu utopia. Bagaimana membangun masyarakat yang tangguh bencana. Sedangkan di dalam individu-individu kita sendiri belum bisa untuk istilahnya itu meningkatkan kapasiti gitu ya. Oleh karena itu perlu adanya bantuan gitu ya. Dari beberapa teman-teman yang ada di sini sebagai pendidik gitu ya. Agar bisa dikenalkan dan juga diajarkan di sekolah ya. Kemudian selanjutnya pengetahuan ini nantinya akan menjadi nilai kearifan gitu ya. Makanya di wilayah seperti Sunda gitu ya. Pada waktu zaman dulu masih kita bisa lihat rumah-rumah penduduk itu masih rumah-rumah panggung gitu ya. Karena memang didasari oleh pengetahuan-pengetahuannya gitu ya. Bahwa gempa itu ketika ada goncangan lateral gitu ya. Maka rumah pun diadaptasi gitu ya. Mengadaptasi dengan kondisi-kondisi lokal tersebut. Nah terkait dengan definisi ketangguhan sebetulnya banyak ya studi-studi terkait dengan definisi ketangguhan ini. Namun yang menjadi titik penting daripada ketangguhan ini saya anotasikan sebagai grafik. Contohnya seperti inilah. Ibu Tina, Ibu Dias lagi, Bapak Dias ya. Pak Mahrib dan juga Pak Deris. Kemudian Pak Fajar. Itu masing-masing individu itu pasti memiliki performa ketangguhan masing-masing yang berbeda. Misalkan Ibu Tina memiliki ketangguhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pak Dias misalkan ya. Karena Ibu Tina banyak belajar terkait dengan kebencanaan. Itu pasti berbeda-beda masing-masing individu itu. Tapi ketika terjadinya bencana alam. Semua performa ketangguhan tadi pasti akan turun. Pasti akan turun. Baik itu secara shock, secara psikologis, ataupun secara fisik misalkan ya terdampak bencana. Misalkan seperti itu. Itu pasti akan drop performanya itu. Nah yang disebut dengan ketangguhan itu adalah ketika kita mampu merespon. Dari pada kejadian bencana tadi, kondisi kita itu lebih baik dibandingkan dengan sebelum terjadi bencana. Nah itu yang kita kenal dengan nama ketangguhan. Jadi kalau misalkan performa dari Ibu Tina itu adalah P0 yang ada di sini. Tapi ketika terjadi bencana, setelah terjadi bencana, mampu pulih kembali dengan sangat cepat. Dan kondisinya menjadi lebih baik dibandingkan kondisi sebelum terjadi bencana. Maka Ibu Tina dikenal dengan istilah orang yang tangguh. Begitu pula dengan apa yang terjadi di Cianjur. Seandainya misalkan konsep ketangguhan ini kita maknai nanti di Cianjur gitu ya. Kita bisa melihat seberapa lama masyarakat-masyarakat di Cianjur ini bisa pulih kembali. Apakah setelah pulih itu kehidupannya bisa lebih baik dibandingkan dengan kondisi awal atau tidak gitu ya. Nah kalau misalkan lebih baik ini dikenal dengan ketangguhan. Bagaimana kalau misalkan ada di posisi A paderi. Atau posisinya itu sama dengan sebelum terjadinya bencana. Maka ini kita kenal dengan istilah business as usual gitu ya. Istilahnya business as usual ini ya sama aja dengan kejadian sebelum terjadi bencana. Nah yang ditakutkan, yang ditakutkan disini adalah yang C. Bahwa terjadi bencana yang mengakibatkan kondisi masyarakat itu malah menjadi lebih parah gitu ya. Dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadi bencana. Jadi pilihannya mau mana yaitu kita mau yang B. Nah tentu menuju B ini perlu strategi-strategi gitu ya. Untuk menuju ketangguhan ini tidak dengan upaya yang sederhana ya. Melainkan perlu adanya sinergitas daripada multi pihak. Nah kemudian terkait dengan ketangguhan dan juga PRB. Apa itu hubungannya Pak Deri antara ketangguhan dan juga pengurangan risiko bencana. Jadi kalau misalkan kita maknai Bapak Ibu ya. Dulu mungkin kita masih beranggapan bahwa kita masih akan bertindak setelah terjadi bencana gitu ya. Contoh kasus pada waktu Aceh dulu lah 2006 gitu ya. Kita sadar apa itu tsunami, kita sadar apa itu tektonik, kita sadar apa itu mitigasi bencana setelah ada bencana gitu ya. Jadi ini mungkin kebiasaan buruk orang-orang Indonesia gitu ya. Jadi baru bertindak setelah terjadi kejadian. Bukan pada waktu sebelum terjadi kejadian. Artinya paradigma ini harus kita geser gitu ya. Yang dulunya kita hanya bertindak setelah terjadi bencana, kita harus geser paradigma itu menjadi kita harus bertindak sebelum terjadi bencana gitu ya. Oleh karena itu pintu masuknya adalah dengan adanya kajian risiko bencana terlebih dahulu. Nah ini mungkin secara kelembagaan memang BNPB sudah melaksanakan gitu ya. Tinggal nanti bagaimana pengarus utamaan ini sehingga nanti bisa dimaknai oleh akar rumput di masyarakat. Kemudian terkait dengan investasi mitigasi risiko bencana sampai ke hal-hal demikian pun. Ini menjadi pintu masuk gitu ya di dalam pergeseran paradigma yang dulunya kita setelah terjadi bencana menjadi sebelum terjadi bencana. Nah sensei di Kagawa University tadi menjelaskan bagaimana pergeseran paradigma itu dimaknai secara sederhana seperti kita memegang payung gitu ya. Hujan itu kita maknai sebagai hazard atau ancaman. Kalau misalkan kita tidak punya capacity, kita tidak punya kemampuan seolah-olah payung itu masih tertutup. Sehingga hujan tadi mengakibatkan basah kuyuk kepada badan kita gitu ya. Kita memiliki kemampuan pun itu tidak bisa menandingi apa yang ada di dalam ancaman bencananya. Sedangkan pergeseran paradigma yang sekarang payung itu harus kita buka gitu ya. Jadi artinya ada upaya pengurangan risiko bencana gitu ya. Kita harus mulai siap-siaga. Sedia payung sebelum hujan. Tidak mungkin kita sedia payung setelah hujan gitu ya. Nah ini yang pergeseran paradigma ini penting. Jadi harus open umbrella. Nah kemudian sebetulnya ada beberapa kerangka-kerangka global yang memang mengisukan atau mengkondisikan terkait dengan pengurangan risiko bencana gitu ya. Ada SDGs gitu ya. Ada Sendai atau SFDRR. Ada Paris Agreement. Ada New Urban Agenda. Semuanya ada masing-masing. Tapi kemudian gitu ya. Tapi kemudian kita bisa istilahnya itu simpulkan bahwa secara umum pengurangan risiko bencana itu bisa menggunakan pendekatan siklus manajemen bencana. Kita bisa bagi dua antara siklus manajemen bencana itu menjadi dua bagian yaitu pada waktu pasca bencana. Ini pasca bencana. Karena momennya ini adalah pada waktu bencana di sini tadi jadi. Yaitu pada kuadran 1 dan 2. Nah kuadran 1 dan 2 ini kita kenal dengan istilah pasca bencana. Di sini kuadran 1. Di sini kuadran 2. Sebetulnya Rehabricon ini ada juga di kuadran 1 juga gitu ya. Makanya di sini saya bikinkannya seperti ini. Baru setelah itu kita masuk ke kuadran 3 dan kuadran 4. Nah kuadran 3 dan kuadran 4 ini di dalam siklus manajemen bencana kita kenal dengan istilah para bencana. Nah upaya-upaya para bencana ini sebetulnya kalau misalkan kita detailkan ini masih banyak gitu ya. Dimulai dari pencegahan, prevention, kemudian mitigasi struktural, kemudian ada juga mitigasi non-struktural. Jadi mitigation itu sebetulnya sudah sedikit kedalewarsa istilahnya ya. Jadi seringkali kita mendengar mitigasi bencana. Konteks mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Tetapi di dalam isu sekarang kita ubah mitigasi bencana itu menjadi strategi pengurangan risiko bencana atau PRB. Karena kalau misalkan kita hanya menggunakan istilah mitigasi bencana saja, seolah-olah di dalam siklus manajemen bencana kita hanya ngopeni bagian ini saja gitu. Sedangkan bagaimana dengan pencegahan, bagaimana dengan awareness, bagaimana dengan peringatan dini, ini tidak kita lihat gitu ya. Jadi seolah-olah hanya fokus di sini saja. Oleh karena itu paradigmanya bergeser menjadi PRB, pengurangan risiko bencana. Nah kemudian di pra bencana untuk siklus manajemen bencana khususnya di kuadran 4, nah di sini ada terkait dengan awareness, kesadaran, kesiapsiagaan atau tema kita kali ini, dan juga peringatan dini gitu ya. Apa bedanya antara awareness dan juga kesiapsiagaan? Nah kalau awareness ini seperti bagaimana kita mendapatkan edukasi, sedangkan kesiapsiagaan ini lebih ke arah what to do-nya gitu ya, lebih ke arah rencana kontingensi. What we are supposed to do gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Nah kemudian masuk ke early warning dan juga bencana. Nah saat ini di Cianjur masih ke dalam tahap tanggap darurat gitu ya, setelah terjadi bencana. Nah ini masih dalam kondisi search and rescue. Nah kemudian terkait dengan bagaimana untuk menghasilkan individu-individu yang tangguh Pak Dery. Sebetulnya banyak sekali gitu ya terkait dengan strategi tersebut. Jadi saya menuangkannya menjadi beberapa indikator gitu ya. Yang pertama adalah indikator mengidentifikasi ancaman. Kita harus tahu dulu bahwa wilayah kita itu sebetulnya beresiko tinggi atau memiliki ancaman yang tinggi atau rendasi terkait dengan ancaman tertentu gitu ya. Karena masing-masing wilayah memiliki kondisi geografis yang berbeda. Oleh karena itu gitu ya di dalam geografis kan ada konsep diferensiasi area. Jadi kita mesti memahami identifikasi dulu ancaman kita itu seperti apa di wilayah kita sendiri. Baru nanti masuk ke dalam aspek upaya pengurangan risiko bencananya gitu ya. Yang termuatnya itu di dalam prevention, mitigation gitu ya. Awareness, preparedness sampai ke early warning system. Nah ini nanti ditelurkan menjadi aspek peringatan dini dan aspek tanggap darurat. Nah kemudian dari sebagian besar ini gitu ya kita bisa sebetulnya merespon ancaman bencana ini dengan beberapa teknologi atau skill-skill yang sebetulnya low tech ya. Tidak memerlukan alat-alat sanggih. Yang pertama nih contoh ya. Kita harus memahami dulu dan mempelajari karakteristik ancaman bencana di daerah kita sendiri. Jadi misalkan saya di daerah Majalaya gitu ya bahwa ancaman di sini adalah banjir gitu ya. Mau tidak mau saya bisa harus bisa gitu ya istilahnya mencari informasi terkait dengan banjir. Apakah itu pada waktu pulang ataupun berangkat gitu ya. Dari sana kita bisa meningkatkan awareness kita gitu ya. Kedua adalah selalu siap siaga gitu ya. Ini selalu harus ada di dalam pikiran kita gitu ya bahwa kesiap siagaan itu harus kita tanamkan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pelajaran pada bencana sebelumnya. Jadi jadikan itu sebagai pelajaran gitu ya. Seringkali Indonesia itu orang-orang Indonesia itu sering lupa gitu ya. Atau terlena lah ibaratnya ya. Ah belum ada kejadian lagi nih gitu ya. Nanti aja deh gitu ya menjelang-benjelang dekat-dekat aja. Nah kalau misalkan menjelang dekat-dekat aja mungkin itu untuk wilayah untuk ancaman bencana yang bisa diprediksi. Seperti banjir. Karena sifatnya adalah slow onset. Tapi bagaimana dengan bencana-bencana yang sifatnya rapid onset gitu ya. Itu tidak bisa kita dapatkan tuh ya. Jadi tetap kita harus mendapatkan pelajaran dari bencana-bencana sebelumnya. Nah artinya dari pelajaran yang kita dapatkan dari bencana sebelumnya. Setidaknya itu yang menjadi fondasi dasar kita ya. Di dalam penyelamatan melalui pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Kelima adalah menggunakan kearifan lokal yang kita ketahui untuk PRB ya. Di Jawa Barat sendiri itu banyak sekali gitu ya kearifan-kearifan lokal terkait dengan pengurangan risiko bencana. Sebetulnya ini nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Dias sebetulnya ya. Terkait dengan kearifan lokalnya. Dan yang keenam itu harus memiliki backup ya. Kita tidak bisa memiliki satu plan saja. Artinya adalah ketika kita memiliki strategi minimal kita bikin tiga gitu ya. Skenario yang bisa kita lakukan optimal. Yang kedua adalah skenario worst case ya. Kemungkinan terburuk. Dan yang ketiga adalah skenario best case scenario gitu ya. Jadi bagaimana ini perlu kita bikin rencana-rencana backup. Kemudian kalau bisa kurangi faktor yang berkontribusi menambah risiko bencana. Yang tadi gitu ya bagaimana kita tinggal di wilayah yang bencana tapi misalkan bangunan itu tanpa adanya kolom gitu ya. Tanpa adanya misalkan atap-atap yang berbahan ringan gitu ya. Nah itu menjadi kontribusi terkait dengan risiko bencana ke depannya. Kemudian yang kedelapan yang paling penting adalah pada saat menghadapi bencana ingat ya tujuan utama itu adalah menyelamatkan diri. Nah di Jepang sudah menjadi rule of thumb bahwa di sekolah-sekolah bahkan di keluarga mereka sendiri. Mereka itu dididik bahwa ketika terjadi bencana udah jangan pikirin ayah, jangan pikirin ibu, jangan pikirin. Cik Cik 1, 2, 3. Ini Derry-nya yang lost atau yang dia? Kayaknya Derry. Oh Derry-nya yang lost ya? Oh, lost. Kirain teh. Kayak yang nge-pulis. Oke, Derry. Derry-nya lost. Berusaha ada kendala jaringan. Gimana Bang Derry tadi lost jaringan ya? Iya, kayaknya. Oh, mungkin ditunggu dulu nih sambil nunggu luar biasa tadi pemaparannya ini. Saya juga barusan agak lost jaringan ya. Gak tahu mungkin serentak atau gimana Bang Derry ya? Lampar. Ini banyak yang baru bergabung nih juga. Saya ucapkan selamat bergabung nih. Udah masuk lagi ya? Belum? Belum. Jangan-jangan ada tukang basok. Mohon maaf, Bapak Ibu tadi di sini ada matai lampu. Jadi. Oh. Tapi udah di backup dengan ini. Dengan apa? Handphone. Jadi udah punya backup plan. Tenang. Baik, kita lanjutkan saja. Bahwa terkait dengan tadi baru sampai ke. Mohon maaf ya. Saya coba sekarang. Oke. Kemudian ini ya. Oke, siap. Kita lanjutkan kembali. Yang tadi ya bahwa utama adalah menyelamatkan diri. Jadi artinya adalah pada waktu jangan pikirkan dulu keluarga gitu ya. Kalau bisa kita sendiri punya planning untuk kemana. Jadi masing-masing keluarga juga harus punya planning gitu ya. Jadi justru dengan adanya ketakutan bahwa sendiri dapat berakibat malah menjadi tidak selamat. Kemudian nah ini yang penting gunakan informasi yang efektif pada saat situasi bencana. Nah seringkali, seringkali ya. Karena orang Indonesia itu kan pengen tahunya lebih gitu ya. Jadi ketika sharing informasi itu tidak melihat dulu sumbernya dari mana gitu ya. Tiba-tiba sharing aja. Tidak tahu dampak yang ditimbulkannya seperti apa. Nah ini yang dikhawatirkan gitu ya. Jadi gunakan kalau bisa informasi yang efektif. Artinya yang dapat dipertanggungjawabkan lah ya. Baik itu BMKG misalkan ya. BNPB dan lain sebagainya. Kemudian yang 10 adalah saling tolong menolong. Jangan menyerah dan selalu bersyukur. Dan hormatlah kepada alam gitu ya. Jadi alam itu pasti memiliki bahasa tersendiri gitu ya. Ibaratnya ya. Jadi kalau misalkan kita menghormati alam. Seperti contoh. Dari zaman dulu pasti memiliki fluid plan gitu ya. Jadi jangan mungkin atau janganlah kita membangun permukiman di fluid plan. Terus yang disalahkan tetap sungai gitu ya. Kan itu aneh gitu ya. Nah kemudian yang paling penting daripada individu yang harus, apa, kapasitas individu yang harus kita punyai. Yang pertama adalah knowledge dulu. Yang kedua adalah thinking dulu. Dan yang ketiga baru acting ya. Jadi hirarki-hirarki ini perlu kita cermati bahwa kita tidak bisa bertindak tanpa memiliki pemikiran terlebih dahulu. Kita tidak memiliki, kita tidak mungkin bisa berpikir tanpa kita memiliki pengetahuan terlebih dahulu ya. Oleh disini bisa menelurkan gitu ya. Konsep-konsep kebencanaan kepada peserta didik yang ada di sekolah. Nah terkait dengan identifikasi lokasi gitu ya. Ancaman yang ada di sekitar kita sebetulnya beberapa sumber bisa kita cari gitu ya. Berdasarkan inaris gitu ya yang dikeluarkan oleh BNPB. Ini juga terdapat inaris personal yang ada di Android gitu ya. Bapak Ibu silahkan mendownload ini juga ada gitu ya. Kalau versi web seperti ini tampilannya. Jadi misalkan ini saya ngambil dari kota Bandung. Kalau misalkan kita lihat gitu ya. Untuk gempa bumi ini memiliki beberapa wilayah memang indeksnya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang berdasarkan metode fusi ya. Dari 0 sampai 1,2. Meskipun ada beberapa kelemahan gitu ya. Bahwa ini skalanya adalah 1 banding 250 ribu inaris ini sendiri. Tapi setidaknya dengan pengetahuan kita dari inaris kita tahu mengidentifikasi kira-kira ancaman apa yang ada di sekitar kita. Kemudian bagi para researcher gitu ya. Bagi para guru-guru mungkin yang disini yang seringkali melakukan penelitian gitu ya. Ini juga bisa mencoba gitu ya. Masuk ke dalam portal cari bencana gitu ya. Ini dikembangkan oleh kolega saya di Kyoto, Dr. Nizan. Beliau membuat ini. Nah ini lebih ke arah kira-kira penelitian apa yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Sehingga kita bisa mengisi gap. Misalkan disini ada gap radarnya itu masing-masing kebencanaan kan banyak gitu ya. Tapi penelitian di bidang ini misalkan kosong nih. Nah saya mau mengisi gap itu. Nah ini lebih ke arah bagaimana para peneliti sih sebetulnya ya untuk cari bencana ini. Nah bagaimana kalau misalkan kita di wilayah akar rumput yang paling dasar gitu ya. Salah satunya adalah keluarga gitu ya. Sebetulnya BNPB sendiri juga sudah mengeluarkan buku panduan kesiap-siagaan bencana untuk keluarga. Atau katana. Keluarga tangguh bencana. Dengan masing-masing ancaman yang berbeda-beda gitu ya. Ada gempa bumi dan lain sebagainya. Nah ini penjabarannya ini yang kiri ini adalah sampul depan. Yang kanan ini adalah konteksnya gitu ya. Di dalam isi dari panduan tersebut. Kemudian bagaimana pengarus utaman PRB ini ke dalam aksi? Nah kalau secara pribadi saya sendiri itu di kamar itu ada tas siaga bencana Bapak Ibu. Jadi mengisi saja tas bencana itu dengan surat-surat penting ya. Misalkan ijasa, surat tanah gitu ya. Misalkan kalau sudah menikah akta surat nikah gitu ya dan lain sebagainya. Uang kemudian itu digabungkan menjadi satu tas gitu ya. Jadi di sini ada satu tas ini khusus gitu. Nah kemudian tas ini digantung aja di tempat yang mungkin mudah untuk kita akses ketika terjadi bencana. Jadi kita tidak mikirin lagi apa-apa gitu ya. Yang namanya benda kan ini sebetulnya masih bisa dibeli lagi gitu ya. Tapi yang namanya nyawa itu kan taruhannya gitu ya. Ibaratnya mahal sekali. Oleh karena itu sebisa mungkin yang penting-penting kita masukkan ke dalam tas. Kemudian ketika terjadi bencana udah jangan mikirin apa-apa-apa. Keluar aja langsung gitu ya seperti itu. Nah kemudian di beberapa negara lain juga sebetulnya sudah mengarus utamakan PRB ini ke dalam aksi di sekolah. Sudah memasukkan ke dalam kurikulum gitu ya. Bagaimana dari tingkatan TK kindergarten sampai ke kelas 6 gitu ya. Kemudian dilanjut yang kelas 7 dan kelas 12. Jadi artinya buku saku ini tidak disamaratakan untuk jenjang. Jadi karena ada beberapa siswa-siswa jenjang sekolah yang mungkin masih belum bisa berpikir abstrak gitu ya. Namun ada juga yang bisa berpikir abstrak. Nah ini contohnya gitu ya bagaimana guru-guru di sekolah ini. Ini di kindergarten. Bagaimana mereka sudah diajarkan gitu ya. Bagaimana how to prepare for a tsunami at home gitu ya. Seperti ini contoh-contohnya. Nah yang ingin saya tekankan terakhir adalah terkait dengan bahwa kebanyakan dari peserta ini adalah para guru-guru di sekolah gitu ya. Kita perlu cermati Bapak Ibu bahwa memang sekolah kita itu belum tentu aman gitu ya. Oleh karena itu kita juga perlu ada strategi khusus apa yang harus kita lakukan di sekolah. Kalau misalkan kita melihat saja dari peta gempa saja lah ya untuk ancaman gempa saja di satuan pendidikan. Kalau kita lihat ini data dari Ibu Rahma kurang lebih ada 295 sesar aktif yang ada di Indonesia gitu ya. Dengan 13 juta megatras gitu ya. Artinya kebanyakan sekolah-sekolah kita itu memang berada di wilayah-wilayah yang rawan bencana gempa khususnya gitu ya. Oleh karena itu ada istilahnya itu strategi sekolah aman bencana gitu ya. Sebetulnya ini dikeluarkannya itu oleh UNISDR yang kemudian diadopsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Oleh SPAB ya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah di dalam sekolah itu sendiri Bapak Ibu sebetulnya bisa kita ibaratnya itu intervensi lah ya dengan tiga pilar. Satu adalah pemenuhan fasilitas sekolah aman bencana. Yang kedua adalah manajemen bencana di sekolah seperti apa. Dan yang ketiga adalah pendidikan pencegahannya seperti apa. Nah di antara pilar-pilar ini tadi pasti ada irisan-irisan gitu ya. Irisannya itu terkait dengan pendidikan gitu ya atau yang non-struktural semua. Kemudian yang satu lagi adalah yang sifatnya struktural. Bangunan, sarana-pasarana dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu barangkali di sini ada Bapak Ibu yang memang memiliki tanggung jawab atau mengemban amanah sebagai wakaseksar pras. Nah ini adalah waktu bagi Bapak Ibu untuk ibarat itu memberikan sumbang sih gitu ya. Memberikan sumbang sih kepada sekolah gitu ya. Kemudian ini adalah apa yang saya kerjakan dan tim kerjakan dari kementerian itu ke wilayah daerah untuk pemetaan kira-kira sekolah-sekolah di Indonesia itu sudah seperti apa sih strategi kebencanaan di sekolahnya. Jadi memang kalau boleh jujur agak sedikit miris gitu ya. Mirisnya itu adalah kita berada di wilayah yang memang rawan bencana akan tetapi strategi pengurangan risiko bencana di sekolah belum optimal gitu ya. Salah satunya mungkin ini yang ada di Halmahera Selatan. Kalau kita lihat pilar satu, pilar dua, pilar tiga ada di salah satu sekolah yang memang masih rendah gitu ya. Dilihat dari kondisi bangunannya saja itu sudah retak-retak lateral gitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti diguncang gempa bagaimana gitu ya. Nah ini menjadi risiko sendiri di sekolah. Kemudian juga yang ada di Kupang gitu ya. Yang pernah terdampak oleh topan gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Bagaimana sudah terdampak topan tapi kalau dilihat dari performa pilar satu, pilar dua, pilar tiganya ini masih rendah. Kemudian untuk beberapa sekolah-sekolah lain juga kami petakan gitu ya, skater plot. Jadi hanya sedikit sekali yang sudah masuk ke dalam kuadran satu yaitu yang unggulan gitu ya. Kebanyakannya ini masih yang potensial. Artinya potensial itu adalah mitigasi non-strukturalnya masih rendah tapi strukturalnya sudah tinggi. Seperti itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nah sebagai quotes mungkin ya. Bahwa terkait dengan kesiap-siagaan saya mengambil dari quotes-nya Howard Draft bahwa It wasn't raining when Noah built the ark ya. Jadi pengurangan risiko bencana terkait dengan kesiap-siagaan sebetulnya sudah diajarkan oleh Nabi Nuh gitu ya. Bagaimana Nabi Nuh itu pasti membangun perahu itu pada saat sebelum banjir gitu ya. Nah itu artinya Nabi Nuh memang sudah mengajarkan kepada kita terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana. Seperti itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan mungkin saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator Pak Refi. Masih mampak. Nah silakan Pak Refi. Ya terima kasih Pak Dery. Materinya sangat luar biasa sekali mengingatkan kita pada saat dulu kuliah geografi ya. Mitigasi bencana gitu kan. Tadi ada beberapa hal yang saya catat dari materi yang Pak Dery sampaikan ini. Bahwa ternyata gempa bumi ini sebetulnya tidak langsung memakan korban jiwa. Tetapi faktor turunan dari gempa bumi itulah yang menyebabkan korban. Entah itu dari infrastruktur yang tidak siap menghadapi gempa bumi. Entah itu pemukiman yang misalnya dibangun di daerah rawan longsor dan sejenisnya gitu ya. Sehingga kita perlu membangun awareness gitu ya. Nah mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini juga ada pertanyaan ya. Tetapi kita simpan dulu. Tadi ada satu quote yang cukup menarik ya. Yakni kita harus bersahabat dengan alam. Karena alam itu juga punya bahasa sendiri gitu kan. Nah ngomong-ngomong masalah bersahabat dengan alam ini, ini sangat terkait dengan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Dias. di mana leluhur kita gitu ya, suku Sunda itu juga punya bahasa sendiri bagaimana mereka bersahabat dengan alam atau memiliki nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi bencana alam itu sendiri khususnya bencana gempa bumi ya. Mungkin nilai-nilai ini sudah mulai luntur gitu ya. Kita mungkin sebagian orang sendiri sudah lupa apa mungkin sudah hilang karena jaman atau bagaimana. Baik langsung saja, tanpa berlama-lama, Pak Dias waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Halo? Pak Dias, gimana Pak Dias? Suaranya belum masuk nih. Suaranya belum terdengar. Nah audionya... Sambil nunggu Pak Dias bersiap-siap, ini saya sapa dulu nih mulai bertambah sepertinya Bang Riki pesertanya, walaupun cuma beberapa, saya ucapkan selamat bergabung dalam kegiatan diskusi ilmiah Zoom Meeting ini. Ini juga Bu Hilda. Bu Hilda, live report dari Cianjur juga sudah mulai bergabung ya, Bu. Hadir. Bang Dias gimana? Sudah bisa? Bang Diasnya belum kedengarannya tuh. Kayaknya dia udah ngomong. Udah di net, tapi belum kedengeran suaranya. Bang Dias, mungkin headsetnya ya? Atau jaringannya? Speaker. Speaker kayaknya. Kayaknya headsetnya ya? Harus di ini dulu kan? Atau gimana? Antara pakai HP, pakai laptop, atau ganti headset mungkin? Di switch. Oh iya. Di switch ke HP penjelasannya gitu ya? Iya, iya. Iya. Misalnya udah mute-unmute, tapi belum kedengeran suaranya. Nah, ini sudah di-share ya. Mungkin Bang Dias bisa double device ya. Sambil zoom di HP, ngomongnya dari handphone barangkali kedengeran kali. Gimana nih? Ini sambil nunggu Bang Dias nih, dari pemaparan tadi Pak Dery, saya jadi ingat waktu itu pernah ada kegiatan di Hotel Century ya. Nah, itu yang diundang itu, Prof. Josafate Tungko, waktu itu dia bicara masalah mitigasi bencana ya. Dia orang Solo sebetulnya, tetapi sekarang jadi salah satu peneliti, kepala pusat penelitian gempa bumi di Jepang. Yang ternyanyi yang di saya itu, tadi ada set awareness ya. Jadi katanya di Jepang, dia mengembangkan teknologi pengindahan jauh, di mana dia bisa memprediksi kejadian gempa beberapa hari, atau bahkan satu minggu sebelum gempa itu terjadi. Sehingga teknologinya itu, waktu itu ada yang bertanya, kenapa Anda bisa menciptakan teknologi itu? Dia menjelaskan bahwa, karena di Indonesia ini rawan bencana, kata dia. Kemudian ayah saya adalah seorang TNI AU, sehingga saya ingin mengembangkan teknologi pemetaan, supaya ayah saya aman dari musuh gitu ya, bisa pulang selamat sampai ke rumah gitu kan, motivasinya sangat luar biasa. Gimana Bang Dias, sudah bisa bergabung lagi? Pak Repi bisa dengar suara saya? Bisa, bisa. Mohon maaf sebelumnya, berhubung di sini, cuacanya juga lagi hujan lebat, jadi koneksi internetnya kurang bersahabat. Oke, oke. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Repi, dan juga rekan-rekan semua, yang sudah memberikan kesempatan. Di sini saya hanya akan berkisah pengalaman, setai dua tahun kurang lebih kembali ke daerah, untuk bercerita kepada teman-teman semua. Kita awali dari laporan global, Globalist Report tahun 2022. dari berbagai macam isu global, ini didominasi oleh isu-isu lingkungan. Lima isu lingkungan utama, yang tentunya akan menjadi sebuah prioritas, kemungkinan terjadi, dalam sepuluh tahun yang akan datang. Dan kebetulan ketika itu, saya mencoba mengambil tesis tentang isu lingkungan, spesifikasinya tentang pencemaran sungai. Dan hari ini tadi Pak Dery sudah menjelaskan begitu detail bagaimana negara kita itu menjadi laboratorium bencana. di sini saya mencoba untuk memaparkan bahwa Indonesia itu Indonesia raya, dan juga kaya terhadap bencana. tadi Pak Dery sudah menjelaskan bagaimana negara kita itu negara yang, kalau dikatakan supermarket tentunya pradikannya sudah berubah, tetapi sekarang lebih kepada laboratorium bencana. kita bisa melihat dari perspektif posisi astronomis Indonesia, yang tentunya menjadi lumbung bencana hidrometeorologis. Kita bisa melihat juga bencana dari perspektif posisi geografis, bencana sosial, yang berhubungan dengan konflik horizontal, apalagi kepentingan, proksior, antara dua kekuatan global, yang tentunya Indonesia berada tepat di tengahnya. kita berada di pusaran konstelasi politik regional dan juga global. Belum lagi kita bisa melihat tadi Pak Dery sudah menjelaskan bagaimana kita bisa melihat posisi geografis, geologis Indonesia, mohon maaf maksudnya, berdasarkan berbagai macam fenomena yang tentunya kita sudah paham, sadar terkait bencana di Cianjur, dan tentu kita berbela sungkawa dengan kejadian tersebut. Di sini hanya gambaran umum saja, tadi Pak Dery sudah menjelaskan, betapa Indonesia termasuk Jawa Barat itu memiliki banyak sekali potensi bencana. Pak Dery nanti boleh memberikan koreksi, atau kawan-kawan boleh memberikan koreksi, ini adalah data yang saya coba untuk ramu dari berbagai macam sumber. Yang pertama adalah gunung api di Jawa Barat, itu kurang lebih ada 11 gunung api aktif. kita dikepung, kita dikelilingi oleh gunung api yang aktif, kapanpun kodaruwa ketika menjadi fayakun, itu bisa terjadi erupsi. Kemudian nanti Pak Dery boleh memberikan koreksinya, apakah betul enam sesar aktif, ataukah bertambah, ataukah kurang. Kita juga dilalui oleh jalur enam sesar aktif, itu berdasarkan sumber BMKBG tahun 2022. Belum lagi kita juga termasuk zona megatrust, apalagi daerah Pakidulan. Dan lokasi saya berada saat ini, Geger Bitung, itu merupakan salah satu daerah yang menjadi jalur segmentasi sesar cimandiri. Belum lagi jaraknya beberapa kilometer ke arah Pakidulan Selatan, itu kita tentunya berhadapan dengan zona subduksi lempeng tektonik antara Indo-Australia dan Eurasia, yang kapanpun bisa terjadi getaran yang dirasakan. Apalagi di Sukabumi, memang tidak separah di Cianjur, tapi guncangan gempa itu sering terjadi berulang, dan cukup membuat kita khawatir tentunya. Karena di Sukabumi sendiri daerah saya yang latabentnya merupakan jalur dari sesar cimandiri tersebut, segmentasi daerahnya Lindung, Geger Bitung, itu merupakan daerah yang dilalui oleh sesar aktif atau fatahan cimandiri itu sendiri. Kemudian kita ketahui Jawa Barat dengan konsentrasi, aglomerasi penduduknya luar biasa sekali. Kita sudah sama-sama mengetahui, Bapak Ibu Guru tentunya sudah cukup mengenalkan kepada peserta didiknya bahwa kita merupakan, provinsi kita Jawa Barat adalah provinsi terbanyak dengan jumlah penduduk. Total penduduk kita berdasarkan data BPS tahun 2022 itu kurang lebih mencapai 48 juta jiwa. Dan betapa kepadatan penduduk di Jawa Barat itu sangat meningkat sekali dengan berbagai macam potensi bencana yang sudah kita sama-sama mendengar dari Bapak Dedi pemaparan tadi. Tentu akan meningkatkan resiko. Bahkan di daerah saya sendiri yang ngetabennya adalah kawasan yang terjal, curang, itu sekarang sudah beralih fungsi. Entah itu kawasan industri, ataupun karena lahan yang semakin terbatas, tidak lagi memiliki kesempatan, akhirnya kita sama-sama mengetahui lahan yang memang tidak cocok untuk jadi pemukiman, kita paksakan untuk menjadi pemukiman. Berbicara tentang kearifan lokal, negara Indonesia, leluhur kita, begitu arif dan bijaksana. Begitu hebat bagaimana kecerdasan perilaku berkorelasi dengan kondisi geografis, geologi, dan juga letak astronomi, sehingga bisa survive dan peka atau sensitif dengan berbagai macam isu yang tentunya leluhur kita sudah prefer, sudah mempersiapkannya. Kearifan lokal atau sering kita kenal dengan lokal wisdom, merupakan bagaimana cara kita antisipasi dalam menghadapi gempa terutama yang baru kejadian hari ini di Cianjur, beberapa hari yang lalu. Di daerah Indonesia sendiri, saya yakin Ibu Poppy, terus Pak Ade, kemudian rekan-rekan yang di luar pulau, selain Tanah Pasundan, tentu sudah sangat familiar dengan kearifan lokal. Yang tentunya sudah menjadi bagian yang teraktualisasi dalam setiap cerita dari generasi ke generasi. Perlu kita ketahui, urgensi memahami kondisi geografis suatu wilayah sangat membantu dalam menentukan cara yang tepat untuk kita beradaptasi dan survive, bertahan. Kemudian kearifan lokal tentu kita sudah memiliki banyak wawasan, pengetahuan, definisi, dan juga saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki definisi dan juga pengetahuan kearifan lokal yang sangat mumpuni. Tapi izinkan saya, menurut saya, versi saya sendiri, kearifan lokal merupakan kecerdasan yang penuh kebijaksanaan untuk hidup harmoni dengan kondisi geografis suatu wilayah. Kita bisa melihat salah satu contoh kearifan lokal masyarakat Sunda, leluhur tanah pas Sundan, yang tentunya sudah mengenal berbagai macam potensi bencana yang kita rasakan hari ini. kolerasi interrelasi dan juga hubungan baik dengan alam membuat leluhur kita sadar betul betapa pentingnya alam. Jika ada kata-kata alam sudah tidak bersahabat lagi dengan kita, tentu rasanya itu keliru. Tetapi kita lah manusia modern yang nyatanya hidup di abad 21 ini yang cenderung abai bahkan sewenang-wenang tendensi ekonomi yang begitu tendensius mementingkan kearifan, mementingkan aspek ekonomi yang relatif jangka pendek dan mengorbankan aspek lingkungan yang tentunya memiliki skala prioritas jangka panjang. Di sini kita bisa melihat Bapak-Ibu semuanya, kita paham betul, apalagi saya sangat senang sekali ketika mendapatkan kesempatan satu minggu bisa eksplor jalan-jalan dan juga refreshing murah meriah dengan goes ke daerah Pakidulan, daerah Cianjur Selatan, apapun daerah Sukabumi Selatan, sambil mencoba menelisik, meskipun jujur tidak begitu ahli, tapi bisa melihat bahwa wilayah Pakidulan itu sudah beralih. yang awalnya itu didominasi oleh rumah-rumah panggung yang tadi Pak Dery jelaskan, sekarang sudah mulai terjadi betonisasi. Padahal kita ketahui struktur Imah Awi atau rumah bambu itu merupakan rumah yang tahan gempa, bahkan penelitian profesor kita, Prop Nob, itu pernah menjelaskan dalam sebuah jurnal yang telah membuktikan juga, saya mengutip hasil penelitian beliau, bahwa rumah bambu sudah populer dan akan dipopulirkan sebagai salah satu alternatif bangunan tahan gempa. Betapa kajian-kajian jurnal ilmiah yang relevan, rumah bambu terutama di daerah Pakidulan, menjadi salah satu upaya struktur mitigasi, mengurangi resiko ketika tadi pada di mengatakan PRB, pengurangan resiko bencana. Selanjutnya adalah pamali ulah. Saya baru menemukan ternyata ketika waktu kecil sering ditakut-takuti, jangan terlalu main di dekat pohon beringin, karena di sana adalah rumah didemit atau rumah ririwa. Padahal itu adalah bisa jadi cara leluhur kita bagaimana melindungi pohon beringin. Kita ketahui pohon beringin, salah satu lambang sila ketiga kita, Persatuan Indonesia, menjadi simbol nasional di Garuda Pancasila, memiliki fungsi hidrologis yang begitu esensial. Hanya saja cara leluhur kita menyampaikan ilmiah tersebut sering dikorelasikan dengan mitos atau dengan mistik-mistik tertentu, yang pada hakikatnya itu adalah bermuara bagaimana kita bisa toleransi menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian, jonasi penggunaan lahan, tata ruang wilayah. Kita sudah mengenal betul bagaimana pesan-pesan leluhur kita yang tertuang dalam pesan sahur sepul seperti Gunung Kayan, Gawir Awian, dan juga berbagai macam pesan yang tentunya kita harus selaras menyesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Karena di sanalah letak esensi bagaimana kita arif memperlakukan lingkungan dan alam yang tentunya kita sama-sama bisa harmonis di dalamnya. Kemudian, pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Kita hafal betul dengan salah satu slogan bahwa bumi bogaciri, desa bogacara. Itu merupakan salah satu cara mengelola kehidupan. Setiap wilayah di Jawa Barat atau bahkan di luar Jawa Barat memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Hanya saja kita mau peka atau tidak. Kita mau melakukan hal yang terbaik untuk lingkungan atau tidak. Ingat kita sering atau Bapak Ibu, rekan-rekan semua ketika kuliah dulu bahwa alam ini sebetulnya bukan warisan, tetapi adalah titipan. titipan yang akan tentunya generasi selanjutnya, anak cucu kita harus menikmati udara yang segar, air yang jenis, yang bahkan hari ini rasa-rasanya sudah kita sangat sekali jarang menemukan kecuali di hulu sungai. Bahkan sangat miris sekali kalau boleh saya bercerita. salah satu daerah aliran das utama Cimandiri, Cigeger, kalau boleh cerita sekarang sudah terjadi alihpungsilhan yang luar biasa sekali. Mengapa mengambil toponim sesar Cimandiri, Pak Dery nanti bisa menjelaskan secara lebih detailnya, karena sesar Cimandiri itu kalau tidak salah, itu muara awalnya itu dari sungai Cimandiri. Dan ironisnya sekali, sangat kontradiktif di hulunya sumber airnya, kawasan recharge areanya sekarang sudah begitu berubah drastis. Mungkin suatu saat nanti di wilayah Pangleseran, kota Sukabumi, dan juga wilayah sekitarnya akan sangat kesusahan untuk bahan baku air besi. Karena hulu sungainya saja sudah sangat tercemar, alihpungsilhan, dan air pun sangat terbatas. Tentu Bapak Ibu semua, kita sudah tahu salah satu suku kearifan lokal suku Baduy. Di sini ada Bapak Riwi Dodo yang tepat berada di Pandeglang, yang tentunya berdekatan dengan suku Baduy kurang lebih, bagaimana mereka bisa beradaptasi, masyarakat Kanekes bisa tentunya harmonis hidup dengan alam. Kita bisa mencontoh kearifan lokal dari masyarakat Baduy di sana. Apalagi masyarakat Baduy itu berada tepat di zona megatras, pertemuan lempeng Indo, Australia, dan Eurasia. Tapi mereka arif turun-temurun. Bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan yang begitu harmoni. Kearifan lokal dalam menghadapi gempa yang dipertahankan oleh suku Baduy, itu bisa menjadi inspirasi untuk kita. Pikuku dan larangan masyarakat Baduy menyisiatinya dengan membuat aturan adat atau pikuku dan larangan dalam membangun rumah. Itu bisa menjadi referensi untuk kita, terutama mengembangkan bagaimana arsitektur dan teknik sipil, struktur rumah yang memang kuat mengguncang gempa magnet duduk sekian. Kita bisa lihat struktur rumah di masyarakat Baduy ataupun daerah Pakidulan, Sukabumi, Cianjur, Garut, kemudian Tasik, Pangandaran, yang notabene saya sering mencoba untuk menelisik di wilayah Pakidulan. Di sana memang relatif banyak sekali rumah-rumah yang terbuat dari bambu ijuk. Dan tentunya di tiang tersebut, rumah tersebut tidak langsung menyentuh tanah, tapi ada tiang-tiang penjangga. Bisa jadi hal tersebut merupakan salah satu cara adaptasi masyarakat luhur kita bagaimana merespon berbagai macam kejadian termasuk bencana geologi gempa bumi. Ini adalah salah satu potret rumah yang waktu itu saya coba abadikan melalui kamera. bagaimana sekutu rumah tersebut didominasi oleh rumah panggung tentunya di wilayah Soekanegara, wilayah Pegelaran, Cibinong. Itu tempat praktek kita dahulu, PJ, SIG. Yang notabene masih sangat kita jumpai meskipun sudah beralih menggunakan beton, rumah-rumah yang panggung sebagai salah satu bentuk manifestasi kita, leluhur kita, nenek moyang kita dalam beradaptasi dengan wilayah Jawa Barat yang tentunya kaya raya terhadap potensi bencana, termasuk bencana geologis gempa bumi. Dan ini adalah salah satu jonasi penggunaan lahan yang begitu bijaksana sekali bagaimana masyarakat sepuh kita memperjuangkan leweng kolot atau hutan lindung. Bagaimana terdapat hutan larangan atau hutan penyangga. Belum lagi hutan produksi. Dan bahkan di beberapa daerah di wilayah Pakidulan, Soekabung, dan Cianjur itu wilayah lerengnya sengaja tidak dibuat sawah air, tapi sawah humah. Karena mereka hafal dengan memprioritaskan sawah humah supaya tidak jenuh air tanah tersebut ketika hujan dan menyebabkan longsor yang tentunya membahayakan pemukiman di sekitar. Dari saya mungkin cukup sekian. Saya hanya bercerita pengalaman sekitar dua tahun, kesempatan stay, back to home, kembali ke rumah. Dan tentunya saya memiliki keyakinan, rekan-rekan semua memiliki pemahaman, pengalaman, dan juga wawasan yang jauh lebih mumpuni dibandingkan saya bercerita hari ini. Ini hanyalah sepenggal kisah dari saya yang tinggal di wilayah zona segmentasi sesar cimandiri, terutama di wilayah Nyalindung dan Gegerbitung. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah memberikan kesempatan hari ini. Saya rasanya kembalikan kepada Pak Repi sebagai moderator di kegiatan hari ini. Silahkan Pak Repi. Bentar Pak Dias, saya juga ada kendala jaringan ini kebetulan. Terima kasih Pak Dias atas pemamparannya. Sangat luar biasa sekali mengingatkan kembali bahwa ternyata leluhur kita juga punya cara untuk membangun kesiapsiagaan atau istilahnya siap supaya mencegah sebelum bencana itu terjadi. Tadi saya mencatat ada beberapa kearifan lokal yang mengingatkan kita kembali tentang kearifan lokal suku Sunda itu salah satunya dengan membangun struktur bangunan yang tahan dengan potensi bencana, kemudian ada istilah pamali atau larangan, ada juga jonasi penggunaan lahan dan juga pengelolaan lahan. Jadi untuk pemanfaatan lahan itu tidak sembarangan. Nah ini kita sudah terhubung juga dengan Bu Hilda. Gimana Bu Hilda sudah terkonek ya? Halo? Nah untuk mengetahui bagaimana kondisi Cianjur terkini dan juga kebetulan karena beliau di Cianjur mungkin bisa memberikan informasi bagaimana sih kondisi saat ini masyarakat dan juga mungkin lokasi-lokasi yang terdampak gempa bumi di Cianjur ini monggo Bu Hilda sudah terhubung belum ya? Halo Bu? Sepertinya jaringan ya Pak Rik ya? Apa mungkin belum bergabung? Afrika gitu, away from keyboard? Sebentar, saya japri dulu ya. Oke, sambil menunggu Bu Hilda Kelempar, kelempar Pak. Sudah terhubung mungkin kalau saya dengar dari suaranya ini di lokasi bencana sepertinya Bu Hilda ya? Boleh gantian screen-nya? Yes. Oke, mungkin sambil menunggu Bu Hilda bagaimana itu suaranya menambah efek dramatis ya? Seperti sedang di lokasi bencana gitu ya Bu Bapak? Hilda, ya lagi di luar kayaknya. Saya ini mau menampilkan beberapa foto dan dokumentasi dari Hilda jadi katanya belum bisa ditayangkan. Boleh dia di ini dulu? Bisa diambil lalu HP ya? Ini udah ganti ya? Share screen-nya ya? Udah ke saya ya? Halo, cek, cek. Cek, 1, 2, 3. Mudah-mudahan ini bukan jaringan yang ini ya di saya mudah-mudahan lancar nih tapi ini hanya menyampaikan laporan di lapangan yang terjadi katanya jadi ini... selamat menikmati ya? Tepuk.